Intro Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih, Tuhan Yesus Kristus Saudara bagaimana kabar? Ya saya berharap ibu bapak saudara tetap sehat Meskipun kita tahu akibat ketidakdisiplinan sebagian masyarakat Maka pandemi masih juga belum tuntas Bahkan di beberapa daerah ada kluster baru Dan bahkan ada yang dinyatakan mulai kurang bagus Saudara-saudara doaku mari kita belajar untuk tetap Menjaga diri dan taat ya, taat Dan kita saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain Mengingatkan bagi yang lupa Mengatur keluarga kita sendiri Untuk bisa menjaga diri Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita Untuk terhindar dari sakit-penyakit Saudara RHI, Renungan hari ini akan angkat satu tema Yaitu bertolong-tolongan sebagai wujud iman Bertolong-tolongan sebagai wujud iman Saudara kenapa tema ini penting untuk dibahas? Karena dalam kenyataannya sudah Memang sekarang itu perkembangan teknologi begitu canggih Seorang perempuan untuk masang lampu di atas Tidak harus cari suaminya Dia bisa pakai alat yang diatur Bisa lebih panjang lalu ambil dan dia pasang Lampu yang ada di atas Begitu juga kalau dia angkat beban Ada alat-alat yang dipakai Bahkan sekedar belanja yang beli beras besar pun Ya dia tinggal angkat telepon dan berasnya datang sendiri Karena belanjanya online Ya Saudara Satu sisi begitu Di sisi lain kenapa tema ini penting Karena orang juga makin egois Maka sekarang yang dipentingkan adalah materi Uang Karena uang bisa mengatur semuanya Dan tidak perlu sesama Nah ada persoalan Karena esensi manusia adalah Hidup dalam kebersamaan, cinta kasih, dan saling menolong Memang wujudnya bisa berbeda Tapi orang tetap membutuhkan sesamanya Untuk dia bisa hidup Dan menjadi manusia Karena apa? Karena alat tidak bisa menggantikan manusia secara total Mungkin dalam hal tertentu oke Ya Tapi tidak semuanya Oleh sebab itu saudara Saya sengaja ajak kita Untuk membahas tentang Bertolong-tolonganlah Sebagai Perwujudan Iman Saya pendeta Lukas Eko Sukaco Dari Padepoan Diakunia Mitra Kinasek GKJ Purworejo Siap untuk mendampingi Dan besar harapku Dalam renungan hari ini saudara Kita diperlengkapi Dan kita menjadi Makin diberkati Tuhan Tuhan memberkati Kita semua Dan mari kita siapkan diri kita Saya ajak Untuk membaca Bagian dari Galatia Pasal 6 Ayat 2 Galatia 6 Ayat 2 Galatia 6 Ayat 2 Yang demikian Sabdanya Bertolong-tolonganlah Menanggung Bebanmu Demikianlah kamu Memenuhi Hukum Kristus Bertolong-tolonganlah Menanggung Bebanmu Demikianlah kamu Memenuhi Hukum Kristus Ada beberapa poin penting Dari Galatia 6 Dan yang ketiga Selain bertolong-tolongan Menanggung Beban Maka yang ketiga Adalah Memenuhi Hukum Kristus Memenuhi Hukum Kristus Apa artinya? Nah Tiga hal ini Yang kita akan Cermati Yang pertama Bertolong-tolonganlah Yang kedua Menanggung Beban Yang ketiga Adalah Memenuhi Hukum Kristus Mari kita cermati Hal ini secara Mendalam Sudara Sudaraku yang Terkasih Di dalam Tuhan Galatia 6 Ayat 2 Kita sudah tahu Ini ditulis Oleh Paulus Untuk Jemaat di Galatia Satu jemaat Yang Memang Tersebar Tidak pada Komunitas Basis Tertentu Tapi ini agak Tersebar Dan kebanyakan Terdiri dari Orang-orang Yang bukan Yahudi Dan Mereka Sebetulnya Dari sisi itu Kita bisa melihat Ikatannya Tidak begitu kuat Lain kalau itu Satu Suku Lain Atau Paling tidak Satu Kelompok Tertentu Yang Er Tapi Sudah sedara Catatan ini Begitu penting Bertolong-tolonganlah Bertolong-tolonganlah Ini Tidak bisa ditawar Bertolong-tolonganlah Berarti Paulus memberi Nasihat Supaya Membuat Kebiasaan Untuk Melihat Pergumulan Kesulitan Persoalan Saudaranya Sebagai bagian Dari kita Kita tidak akan Mengambil alih Kesulitan itu Kita tidak akan Karena beban Orang beda-beda Tapi kita bisa Bertolong-tolonganlah Meringankan beban itu Nah ini Poin pertama Yang perlu kita Cermati Poin ini Sudara Bertolong-tolonganlah Ini Mendapat Prioritas Karena Manusia Tidak bisa Hidup Sendiri Orang yang Kaya raya Misalnya Orang yang Jabatannya Tinggi Misalnya Dia juga Membutuhkan Orang lain Untuk menolongnya Memang ada Alat-alat Modern Tapi alat-alat Itu Ya tetap Alat Tidak bisa Menolong Semua Maka Sikap Menolong Ini Penting Dan Sadarlah Kita Bahwa kita Tidak bisa Hidup Sendiri Kita Membutuhkan Sesama Untuk kita Bisa bertahan Hidup Dan untuk Kita bisa Menjalani Hidup Dengan Lebih Baik Maka Konsep Yang pertama Sebagai orang Beriman Adalah Kita harus Saling Memperhatikan Dan Saling Menolong Tidak ada Tempat Bagi orang Egois Atau Kalau kita Egois Maka kita Akan Melanggar Hukum Kristus Karena Memang Tidak Begitu Aturan Mainnya Sebagai Saudara Seiman Bertolong Tolonganlah Nah Yang kedua Yang tadi kita Baca Saudara-saudara Bertolong Tolonganlah Disebutkan Disitu Menanggung Beban Berkali-kali Saya katakan Beban itu Ada pada kita Jangan berkata Tidak punya Beban ya Semua ada Diakui itu Tidak Sedikit Atau Banyak Bisa Beban Soal Persoalan Personal Relasi Dengan Pasangan Orang tua Anak Anak Dengan Anak Suami Dengan Istri Istri Suami Dengan Keluarga Besarnya Dan seterusnya Ada Persoalan Kesehatan Ya Kemarin Saya Singgung Ada Orang Orang Yang Jenuh Dan Pegang Itu Obat Yang Diberkata Tuhan Sampai Kapan Aku harus Minum Ini Segenggam Obat Ini Setiap Hari Ada Juga Itu Persoalan Ekonomi Ekonomi Sekarang Banyak Melanda Apalagi Sudah Situasi Begini Kena Bencana Lagi Seperti Sudara Kita Di Nusa Tenggara Wah Itu Pasti Berat Dan Seberapa Bisa Kita Ambil Bagian Untuk Menanggung Beban Kita Tidak Mungkin Ambil Aleh Tapi Kita Bisa Berbuat Sesuatu Untuk Meringankan Beban Mereka Bisa Dan Kalau Itu Dilakukan Oleh Semua Orang Maka Itu Akan Meringankan Maka Koin Kedua Ini Menanggung Beban Ini Sebuah Action Sebuah Tindakan Yang Nyata Persoalan Beban Tidak Mesti Ekonomi Tidak Mesti Sakit Penyakit Tidak Mesti Relasi Mungkin Juga Yang Lain Atau Mungkin Malah Numpuk Jadi Satu Sudah Sakit Penyakit Ekonomi Terpuruk Lagi Relasinya Enggak Bagus Enggak Jelas Ini Sudaranya Dimana Oh Bisa Juga Itu Maka Bertolongan Pertama Kedua Menanggung Beban Ya Tidak Cukup Dengan Doa Tentu Tapi Sedangkan Yang Ketiga Dari Galatia 6 Ayat 2 Demikianlah Kamu Memenuhi Hukum Kristus Ada Hukum Dunia Ada Hukum Orang Yang Tidak Mengenal Kristus Tapi Ada Hukum Kristus Hukum Orang Yang Tidak Mengenal Kristus Kita Sudah Tahu Ya Beragama Juga Ya Ngakunya Beriman Juga Tapi Lain Lain Kalau Di Dalam Kristus Sudara Pengikut Kristus Kristen Ya Itu Memang Landasannya Cinta Kasih Dan Itu Tidak Mudah Saya Ulangi Tidak Mudah Sudara Untuk Hidup Dalam Cinta Kasih Itu Tidak Mudah Maka Harus Dibuat Bagaimana Niat Dan Tekad Itu Untuk Kita Menjalankan Bertolongan Menanggung Beban Dan Hukum Kristus Dan Hukum Kristus Berarti Relasinya Dengan Tuhan Maka Barang Siapa Tidak Melakukan Dia Melanggar Firman Tuhan Barang Siapa Tidak Melakukan Itu Urusannya Bukan Dengan Saya Sebagai Pendeta Bukan Dengan Pemimpin Di Gerijamu Atau Tapi Bukan Manusia Tapi Dengan Tuhan Dengan Tuhan Nah Oleh sebab Itu Hukum Kristus Ini Harus Ditegakkan Tapi Ini Tidak Mudah Kita Dengan Mudah Mengatakan Bahwa Kita Sudara Seiman Kita Dengan Mudah Berkata Bahwa Kita Satu Gereja Ini Dulur KP Omongannya Gitu Tapi Tidak Mudah Sudara Oleh sebab Itu Mari kita Mohon Tuntunan Rokudus Bagi kita Mampu Untuk Melakukan Hukum Kristus Tiga Hal ini Ya Bertolong-tolongan Menanggung Beban Dan Melakukan Hukum Kristus Dan Saya Undang Ibu Bapak Sudara Hari Ini Untuk Memohon Kekuatan Rokudus Supaya Kita Dimampukan Untuk Melakukan Itu Dengan Sungguh-sungguh Mari kita Berdoa Tuhan Berkatilah Kami Untuk Mampu Melakukan Geleti 6 Ayat 2 Yaitu Bertolong-tolongan Menanggung Beban Dan Melakukan Ini Sebagai Hukum Kristus Tuhan Ampuni Selama Ini Kami Sering Egois Memang Kami Tidak Berbuat Jahat Tapi Seringkali Kami Diam Dan Tidak Berbuat Sesuatu Ketika Kami Melihat Sudara Sekitar Kami Yang Terpuruk Dan Membutuhkan Uluran Tangan Ampuni Kami Dan Mulai Saat Ini Biarlah Kudus Pimpin Kami Supaya Kami Menjadi Pribadi Yang Menuruti Kristus Yang Bertolong-tolongan Menanggung Beban Berkatilah Kami Berkatilah Yang Mengikuti Program Ini Berkati Satu Per-satu Dengan Pergumulan Masing-masing Tolonglah Ya Allah Inilah Doa Kami Demi Kristus Pengantara Kami Haleluya Amin